Hai hai hai, kembali lagi di Bali Riftank TV. Di video kali ini, gue akan buat sesingkat mungkin. Tapi ini adalah pegangan untuk kita semua saat memelihara aquarium air laut. Kita harus punya pola pikir setiap kita melihat aquarium air laut. Pola pikir apa itu? Biasa di forum-forum disebut dengan import-export nutrient. Kalau kalian sudah memegang pola pikir ini, maka bisa dibilang kalian sudah paham hal dasar penting dalam memelihara aquarium air laut. Oke, kita mulai. Bayangkan, dari awal kita pelihara biota, kita masukkan makanan ikan, masukkan makanan koral, makanan ikan, makanan koral, begitu terus setiap hari. Terus itu berlangsung terus menerus. Ini sama saja dengan kita mengimport nutrien ke dalam sistem aquarium air laut kita yang tertutup itu. Lalu, semua nutrisi untuk ikan dan koral yang kita masukkan ke aquarium yang termakan atau tidak akan diproses dan akhirnya menjadi nitrat dan fosfat. Berarti, nitrat dan fosfat akan terus diproduksi di dalam aquarium air laut kita selama kita memasukkan makanan ke dalam sistem aquarium kita, betul? Oleh sebab itu, kita harus memiliki metode untuk mengekspor nutrien atau nitrat dan fosfat dari aquarium air laut kita. Metodenya bisa kita pilih. Pilihannya ada apa saja bisa dilihat di video gue tentang nitrat dan fosfat ya, guys. Nah, itulah pola pikir yang harus ada di pikiran kita semua, guys. Yaitu, import dan ekspor nutrien. Setelah nonton video ini, kalian harusnya paham betapa pentingnya memperhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam sistem aquarium air laut kita. Dan pentingnya mengekspor nutrien atau nitrat dan fosfat dari sistem aquarium kita. Ingat, setiap hari kita mengimport nutrien, maka dari itu harus ada yang kita ekspor. Kalau kalian bisa kendalikan baru, namanya top. Sebelum kita bicarakan hal-hal lainnya. Sekali lagi, ingat, 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 import dan ekspor nutrien. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga info ini bermanfaat buat kita membahas kelanjutan video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe and happy riffing!